Halo teman-teman, welcome to WowFigure. Hari ini saya akan membantu anda untuk menambah pengetahuan anda beberapa menit ke depan. Sekarang kita akan membahas tentang serangga tongkat. Serangga tongkat atau basmato dea adalah sejenang serangga yang anggotanya dikenal sebagai serangga tongkat. Umumnya, makhluk hidup harus tetap hidup untuk bisa bereproduksi. Namun lain cerita dengan serangga tongkat. Para ilmuwan telah menemukan jika serangga tongkat masih bisa memiliki keturunan meski sudah mati. Sebuah tim yang dipimpin oleh peneliti dari Kobe University menemukan meski seekor serangga tongkat telah ditelan seekor burung, sel terur yang terletak di dalamnya masih bisa bertahan hidup. Tak hanya itu, sel terur tersebut dapat melakukan perjalanan melalui saluran pencernaan burung. Peneliti juga menemukan 5 hingga 20 persen sel telur ikut tertelan burung tersebut bisa dikeluarkan tanpa mengalami kerusakan. Telur-telur tersebut keluar melalui kotoran burung dan menjadi tempat hangat dan nyaman baginya. Telur itu bahkan dapat menetes dan tunggu sebagai serangga di sana. Dengan kata lain, serangga tongkat ini telah mengubah kematian menjadi peluang yang luar biasa untuk mendapatkan keturunan. Dan lagi, asal telur tongkat cukup kuat untuk bertahan hidup melalui saluran pencernaan pemangsa, serta cukup kuat untuk hidup sendiri setelah telur menetas. Secara teoritis, mereka dapat menyebar sejauh pemangsa mereka pergi. Ternyata keunikan serangga tongkat tak hanya di situ saja. Mereka juga memiliki karakteristik lain yang tidak biasa, yaitu sifat partogenik. Yang artinya, mereka dapat menghasilkan telur yang layak tanpa adanya perlu pembuahan. Terima kasih telah menonton!